Harga beras di sejumlah pasar tradisional di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka, Belitung terpantau masih tinggi pada harga 18 ribu rupiah per kilogram untuk beras premium. Sementara itu di Majene, Sulawesi Barat, penyaluran beras murah dibatasi 10 kilogram per orang agar merata sekaligus mencegah aksi spekulan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di kota Pangkal Pinang terpantau masih tinggi seperti di pasar pagi kota Pangkal Pinang ini. Harga beras medium dijual pada harga 17 ribu rupiah per kilogram dan beras premium 18 ribu rupiah per kilogram. Tingginya harga beras di Pangkal Pinang ini sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Para pedagang pun mengeluh karena omset mereka turun akibat mahalnya harga beras. Mereka berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras sehingga omset mereka bisa kembali normal. Sementara itu di Majene, Sulawesi Barat, seiring dengan tingginya harga beras, pihak bulog setempat menyalurkan beras murah di berbagai lokasi. Penyaluran beras murah salah satunya dilakukan di desa Palipi, Soreng, kecematan Bangga E, Kabupaten Majene. Paket beras murah ini dijual 54 ribu rupiah per karung yang berisi 5 kilogram. Penyaluran beras murah ini dibatasi maksimal 10 kilogram per orang agar bisa merata. Pembatasan juga dilakukan untuk menghindari aksi spekulan dengan menjual beras bantuan ini ke pasar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah pulang perang-meripi, Soreng, Laki-ivedi, Adonai. Oke, jelajah pulang-meripi. Soreng ditanya warga bantuan, dan senang-meripi. Soreng ditanya warga beraski atau penyakit tersebut. Jelajah pulang-meripi. Terima kasih.